Saudara-saudaraku kaum muslimin Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini Kecuali itu adalah sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang datang dari Allahul Rabbul Alamin Tidak akan pernah ada meleset Dari ketentuan Allahul Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam ayatnya Dia adalah Allah Yang menciptakan segala sesuatunya Dan Allah telah mengukur dengan ukuran yang terbaik Dan juga Allahul Rabbul Alamin Menyebutkan di dalam ayatnya Sesungguhnya segala sesuatu Itu kami ciptakan dengan takdir Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin Di antara hal Yang akan memberikan ketenangan, kesejukan jiwa buat kepada seorang muslim Di tengah Allah memberikan kepada mereka muslimin Adalah memahami takdir dengan benar Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Apakah itu perkara yang baik Ataukah itu perkara yang jelek Itu semua adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allahul Rabbul Alamin Tetapi yang membedakan Saudara-saudaraku muslimin Ketika kita berbicara Sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek Tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu kejelekan Tetapi apabila kita berbicara Tentang perbuatan Allah Maka perbuatan Allah adalah sesuatu yang sempurna Tidak ada kekurangan di dalamnya Allah menentukan terjadi pandemi korona Di tahun sekian dan sekian Ketika perbuatan itu kembali kepada Allah Maka tidak ada kejelekan Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadithnya Asyarru leysa ilaik Adapun kejelekan wahai Allah Itu tidak kembali kepada kamu Namun apa maksudnya Beriman kepada takdir yang baik Dan beriman kepada takdir yang jelek Dampak baik dan jelek Itu kembali kepada manusia itu sendiri Tidak kembali kepada sifat Allah kejelekan Karena sifat Allah sempurna Jadi saya tekankan kembali Tetapi Baik dan jelek itu kembali kepada manusia itu sendiri Allah menakdirkan kepadanya Mendapatkan rezeki Mendapatkan kemudahan-kemudahan Ini merupakan kebaikan untuk dirinya Dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia penyakit Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah untuk dirinya Maka ini merupakan kejelekan yang kembali kepadanya Namun para hadirin dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah perlu kita ketahui Segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada seseorang itu jelek Tidaklah jelek secara keseluruhannya Ada hikmah dibalik itu semuanya Ada diantara hikmah tersebut kita ketahui Dan ada diantara hikmah tersebut yang tidak kita ketahui Namun apapun yang Allah takdirkan Pasti ada hikmah untuk manusia itu sendiri Terima kasih telah menonton